Setelah video skincare review yang aku tayangin beberapa waktu lalu Banyak nih yang request aku buat bedah skincare Azarin Beberapa kali sebenernya aku pernah review di Instagram story tapi tipis-tipis Serum-serumnya Azarin itu kan beragam banget ya Variannya tuh banyak Ada yang untuk anti-aging, peeling, mencerahkan, mengecilkan pori Dan tentunya untuk melembabkan kulit juga Tapi kira-kira mana yang paling cocok di aku? Atau kira-kira mana yang bakalan cocok di kamu? 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 Hai, welcome back to my YouTube channel Ketemu lagi dengan aku, Riri Prams Sebelumnya buat yang baru nonton Kenalin nama aku Riri Prams, ulang lagi gak nih openingnya? Gak usah ya Umurku 31 tahun, tahun ini jalan 32 Dan kulitku itu kondisinya ya Tipenya tuh kering kombinasi T-zone oily tapi gak yang oily banget gitu Tapi ya normal tuh oily kalo untuk T-zone U-zone-nya kering, kerontang, parah Nah karena umurku ini sudah tidak lagi muda ya beb-bebku Jadi untuk skincare aku perlu menyesuaikan yang sesuai dengan kondisi kulitku Gak cuma aku sih, kalian juga harusnya begitu Semua skincare pemakaiannya disesuaikan dengan kebutuhan kulit masing-masing Kali ini aku mau ngebahas Azarin Serum yang punya 5 varian Yaitu Anti-Aging Serum Miracleer Hairball Peeling Serum Lightening Serum Pore Tightening and Oil Control Moist Serum Dan Hairball Moisturizer Serum Apa aja sih kegunaannya? Terus kandungannya apa aja? Terus kira-kira? Cocoknya untuk siapa aja? Yuk kita bahas satu persatu Aku bakalan mulai dulu dari Anti-Aging Serum Untuk kemasannya semuanya sebenernya hampir sama ya Bottle plastik ukuran 20ml Dan ada pipetnya Yang membedakannya itu biasanya ditulisan nama produknya itu warnanya beda-beda Untuk teksturnya ini tuh pas pertama kali diaplikasiin kayak gel Tapi pas dibaurin itu langsung berubah jadi air Jadi penyerapannya itu bakalan cepet banget Nah untuk Anti-Aging Serum ini sendiri cocok untuk siapa aja? Cocok untuk semua jenis kulit ya sebenernya Kulit kering, kombinasi, berminyak, normal, sensitif, acne prone bisa pake Serum ini cocok untuk mengatasi garis halus dan kerutan Kulit bertekstur dan kulit yang agak kendor gitu ya mulai banyak kerutan Bisa juga untuk mengatasi atau memudarkan bekas jerawat dan kulit yang iritasi Kandungannya ada baku ciol untuk menyamarkan Garis halus dan antioksidannya tuh tinggi banget Terus juga ada peptide Untuk mengencangkan kulit dan menghaluskan tekstur kulit Terus ada apple steam cell untuk meregenerasi pertumbuhan kolagen di kulit Ada hyaluronic acid untuk melembabkan kulit Juga ada gingseng untuk menutrisi dan memperlambat penuaan dini Bisa dipake pagi dan malam hari No alkohol, non comedogenic Dan ini bumil dan buswi friendly pastinya Berikutnya ada Miraclear Herbal Peeling Serum Ini tuh serum dengan kandungan yang paling aktif dari kelima serumnya Azarin Seperti yang aku bilang kemasannya sama dalam botol plastik dan ada pipetnya Teksturnya lumayan cair dan penyerapannya itu cepet banget Cocok untuk kulit apa aja Bisa untuk kulit normal berminyak Kering kombinasi Tapi untuk kulit sensitif tetep harus dicek lagi sih Kalo saran aku ya di punggung tangan atau di rahang sebelah sini Untuk kandungannya ini ada AHA kompleks Yang terdiri dari glikolik, citric, laktik, tomato, dessert lime Yang fungsinya untuk ngangkat sel kulit mati Namanya aja peeling serum ya kan Terus juga ada Salicylic Acid Salicylic Acid ini ampuh banget buat ngebersihin komedo, pori-pori, cegah jerawat Dan memperbaiki tekstur kulit Dan ada Galactomyces Filtrate Yang fungsinya untuk menyamarkan noda dan menghaluskan tekstur kulit Terus ada Centella Asiatica juga atau Sika untuk nge-calming kulit Misalnya lagi ada peradangan dari jerawat Dan ada German Chamomile Untuk mengatasi iritasi dan melembabkan kulit Bisa dipake kapan aja? Pakainya sih di malam hari aja Untuk awal-awal pemakaian saran aku Pakainya 1-2 kali seminggu aja Nah misalnya udah cocok banget nih sama produknya Bisa ditingkatkan lagi level pemakaiannya di tiap minggu Penggunanya bisa juga di-layer dengan serum lainnya Dan menurutku ini Miracleur Hair Balting Serum ini bisa di-combine sama anti-aging serum Karena aku juga pake Kita lanjut ke Sea White Lightening Serum Kemasannya sama Botol plastik ukuran 20ml dan ada pipetnya Nah teksturnya lumayan thick Dan saat dibaurin tuh masih terasa gelnya Jadi ini tuh gel based tapi watery Tapi butuh waktu untuk peresapannya Cocok untuk kondisi kulit yang kering, normal, kombinasi, dan berminyak Sensitive sebenernya bisa tapi balik lagi ya Cocok-cocok kan Untuk mengatasi masalah kulit yang kusam Banyak dark spot, banyak bekas jerawat Dan kandungannya itu Ada Australian Kakadu Plum Yang kaya akan antioksidan Untuk melindungi kulit dan mencerahkan kulit juga Terus ada niacinamide untuk mencerahkan kulit Ada hyaluronic acid untuk melembabkan kulit Ada purslane sebagai anti-iritannya Untuk nge-calming dan menutrisi kulit juga Dan ada papaya extract untuk ngangkat sel kulit mati Nah lightening serum ini bisa dipake dari usia remaja Seharusnya mulai dari usia 17 tahun ke atas Kita lanjut ke pore tightening and oil control moist serum Kita cek teksturnya ya Kalo kemasan kan udah pasti sama ya Teksturnya ini lumayan cair tapi masih gel juga Dan penyerapannya itu butuh waktu tetep Walaupun dia cair ya dibandingkan dengan serum-serum sebelumnya Bisa untuk yang kondisi kulitnya berminyak Kombinasi, acne prone skin dan kulit normal juga bisa Kandungannya ada centella asiatica untuk nge-calming kulit dari jerawat Ada Canadian willow herb untuk menghaluskan kulit Melindungi kulit dari polusi dan radikal bebas Untuk antibakteri dan anti-inflamasinya Terus ada cinnamon bark untuk mengontrol sebum Dan berperan aktif sebagai antibakteri Juga ada honey untuk mencerahkan kulit Terus ngerapetin tampilan pori Mengurangi inflamasi dan mencegah redness Dan ini non-comedogenic No alcohol, fragrance free, mineral oil free Aman untuk bumil dan busui Ini sih dari kandungannya aman ya untuk all skin type Dan bisa dipake pagi dan malam hari Nih kalo misalnya kalian bermasalah dengan tampilan pori Misalnya nongol tuh ya tampilan porinya Bisa nih pake ini Untuk ngehalusin tekstur kulitnya Lanjut kita ke Herbal Moisture Serum Ini produk terakhir dari rangkaian seri serumnya Azarin Untuk teksturnya cair banget sih Dan pas di blend juga rasanya lebih ke watery gitu Ketimbang gel Penyerapannya cepet Bisa untuk yang kulitnya kering Normal, sensitif, kombinasi dan berminyak Bisa untuk mengatasi bekas-bekas jerawat Noda hitam di wajah Warna kulit yang gak rata alias belang Dan kulit berminyak Untuk kandungannya ada niacinamide Untuk mencerahkan, melembabkan, dan mengontrol sebum Ada Japanese Sakura Untuk mencerahkan kulit Untuk memperlambat dan mencegah penuaan dini Ada hyaluronic acid pastinya untuk melembabkan kulit Semua yang tanya aging pasti ada hyaluronic acid Ada vitamin E Untuk menghaluskan kulit Dan memperkuat skin barrier Nah juga ada pomegranate Yang kaya akan antioksidan Dan bagus untuk proses regenerasi kulit Bisa dipake pagi dan malam hari Karena kandungannya aman Non-alkohol Bumil, busui bisa pake Dan non-comedogenic pastinya Nah untuk aku ini cocok untuk area T-zone ku Karena T-zone ku itu yang terlihat paling belang Dan lumayan minyak kan Jadi bisa nih dipake di T-zone Kalo untuk aku Udah lengkap belum tuh reviewnya Lengkap banget kan? Udah bisa langsung nentuin kan Mau pake serum Azarin yang mana Kalo aku sendiri Karena aku udah gak muda lagi Ya sudah pasti aku pake Yang anti-aging serum Yang ungu ini Biar kulitku tuh tetep lembab Tetep kenyal Tetep lumpy Gak goyor Tetep kenceng gitu ya Dan tetep awet muda Dari anti-aging serum ini Kalo dari list ingredients Dan claim produknya Yang paling aku rasain itu Produk ini bisa ngelembapin kulitku Dan aku senengnya tuh Dia ada baku ciol Plus peptidenya itu loh Itu kandungan magic ya Dan juara Buat ngelembapin kulit Buat anti-aging gitu Buat nge-regenerasi kulit Biar kulitnya gak cepet tua Gak cepet kendor Untuk kemasan Aku gak ada masalah Aku suka sebenernya Sama produk-produk Yang kemasannya tuh Gak terlalu besar Aku prefer tetep Cilik-cilik kayak gini Karena produk yang Kemasannya kayak gini Yang model pipet itu Sebenernya dia cepet banget Oksidasinya Jadi aku prefer untuk Kemasan kecil kayak gini sih Untuk teksturnya enak banget Gel Dan pas dibaurin Berubah jadi cair gitu kan Itu enak banget Rasanya di kulitku Basah gitu loh Dan untuk cara Pemakaian ku Biasanya Ini aku pake Untuk step serum pertama Karena dia ada kandungan Hyaluronic acidnya juga Jadi misalnya Abis pake toner Bisa langsung pake Anti-aging serum Dan disambung lagi Ke serum-serum lainnya Yang dibutuhkan Bisa juga Dimix Seperti yang aku bilang Untuk T-zone Bisa aku tambahin Hair Balm Moisturizer serum Atau misalnya kalian Juga bisa mix and match Serumnya Azarin Sesuai dengan kebutuhan aja Terus abis itu Tinggal dilanjutin aja Ini untuk PM skincare ya Tinggal dilanjutin aja Pake eye cream Eye gel Bebas Terus abis itu Ditutup dengan moisturizer Ataupun facial oil Juga aman Nah ini serum yang sesuai Dengan kebutuhanku Dan kalo kalian Kira-kira cocoknya yang mana Atau paling pengen Cobain Varian serum yang mana sih Dari Azarin Kasih tau aku di kolom komen di bawah Because sharing is caring Oh iya kalo misalnya Kalian mau beli Jangan lupa untuk Cek description box aku aja Klik linknya disitu Dan makasih banyak buat kalian Yang udah nonton video ini Dari awal sampe abis It means lot for me Kalo misalnya mau request-request Boleh langsung drop aja Di kolom komen di bawah ya Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga Untuk aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Ya medsquad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys For watching And also next time Bye